Kitab Kejadian, Pasal 43 Yaakub membiarkan Benyamin pergi ke Mesir. Bahaya kelaparan sangat buruk di negeri itu. Orang telah memakan semua gandum yang dibawanya dari Mesir. Ketika gandum itu habis, Yaakub berkata kepada anaknya, Pergilah ke Mesir dan beli gandum untuk makanan kita. Yehuda berkata kepada Yaakub, Gubernur negeri itu mengingatkan kami, katanya, Jika kamu tidak membawa saudaramu kepada aku, Aku tidak mau berbicara dengan kamu. Jika engkau menyuruh Benyamin bersama kami, Kami dapat pergi dan membeli gandum. Jika engkau tidak mau menyuruh Benyamin, Kami tidak akan pergi. Orang itu mengingatkan kami untuk tidak kembali tanpa dia. Israel mengatakan, Mengapa kamu katakan kepadanya bahwa kamu mempunyai saudara? Mengapa kamu melakukan hal yang sedemikian jahat kepadaku? Mereka menjawab, Orang itu mengajukan banyak pertanyaan. Dia mau tahu semua tentang kami dan tentang keluarga kami. Ia bertanya kepada kami, Apakah ayah kamu masih hidup? Apakah ada saudaramu yang lain di rumah? Kami hanya menjawab pertanyaannya. Kami tidak tahu ia meminta kami membawa saudara kami kepadanya. Yehuda berkata kepada ayahnya, Israel, Biar Rah Benyamin pergi dengan aku. Aku akan menjaga dia. Kami harus pergi ke Mesir mengambil makanan. Jika kami tidak pergi, Kita akan mati semua, Termasuk anak-anak kami. Aku memastikan bahwa ia selamat. Aku bertanggung jawab atasnya. Jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu, Engkau dapat menuntut aku selamanya. Jika engkau membiarkan kami pergi sebelumnya, Kami sudah dapat mengadakan dua kali perjalanan mengambil makanan. Ayah mereka, Israel, mengatakan, Jika itu benar, Bawalah Benyamin bersama kamu. Dan bawalah beberapa pemberian kepada gubernur. Bawa beberapa yang dapat kita kumpulkan di tanah kita. Madu, kacang kenari, Buah badan, Kemenyan, Dan mur. Bawalah uang dua kali lipat dari yang kamu bawa dahulu. Bawa uang yang diberikan kembali kepadamu setelah kamu membayar terakhir kali. Mungkin gubernur membuat kesalahan. Bawalah Benyamin dan kembalilah kepada orang itu. Aku berdoa agar Allah yang maha kuasa menolong kamu apabila kamu berdiri di depan gubernur. Aku berdoa agar ia membiarkan Benyamin dan juga Simeon kembali dengan selamat. Jika tidak, Aku sedih kembali karena aku kehilangan anak. Mereka membawa pemberian itu Dan memberikannya kepada gubernur. Dan mereka membawa uang dua kali lipat Daripada yang dibawanya pada pertama kalinya. Kali ini, Benyamin pergi bersama saudara-saudaranya ke Mesir. Para saudara di rumah Yusuf Ketika Yusuf melihat Benyamin ada bersama mereka, Ia berkata kepada hambanya, Bawa orang itu ke rumahku. Sembelihlah seekor ternak, Lalu masak. Mereka akan makan bersama aku. Hamba itu melakukan seperti yang dikatakannya. Ia membawa mereka ke rumah Yusuf. Mereka takut ketika mereka dibawa ke rumah Yusuf. Mereka berkata, Kita dibawa kemari karena uang yang dimasukkan Kembali ke dalam karung kita baru-baru ini. Mereka akan memakainya sebagai bukti terhadap kita Dan mencuri keledai kita Dan membuat kita menjadi hamba. Mereka pergi kepada petugas di rumah Yusuf. Mereka berkata, Tuan, Aku berjanji bahwa ini benar. Baru-baru ini kami datang. Kami membeli makanan. Pada perjalanan pulang, Kami membuka karung kami Dan menemukan uang dalam setiap karung. Kami tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Kami membawa uang itu Dan kami mengembalikannya kepadamu. Dan kami telah membawa uang lagi Untuk membayar makanan Yang mau kami beli sekarang. Hamba itu menjawab, Jangan takut. Percaya padaku. Allahmu, Allah ayahmu Pasti memasukkan uang itu Kedalam karungmu Sebagai pemberian. Aku mengingat Bahwa kamu telah membayar Kepadaku untuk gandum baru-baru ini. Kemudian hamba itu Membawa si Meon dari penjara. Ia membawa mereka ke rumah Yusuf Dan memberikan air kepada mereka. Dan mereka mencuci kaki mereka. Kemudian dia memberikan makanan Kepada keledai mereka. Mereka mendengar Bahwa mereka pergi makan bersama Yusuf. Jadi, Mereka bekerja hingga tengah hari Mempersiapkan pemberiannya kepadanya. Yusuf datang Dan mereka memberikan kepadanya Pemberian yang dibawa mereka. Mereka sujudi atas tanah Di depan Yusuf. Yusuf bertanya kepada mereka Apa kabar mereka. Ia berkata, Bagaimana kabar ayah kamu Yang sudah tua itu Yang kamu ceritakan kepadaku. Apakah ia masih hidup dan sehat? Mereka menjawab, Ya Tuhan, Ayah kami masih hidup. Dan mereka kembali berdiri Di hadapan Yusuf. Yusuf melihat saudaranya, Benyamin. Benyamin dan Yusuf adalah seibu. Yusuf mengatakan, Apakah ia saudara bungsumu Yang kamu ceritakan kepadaku? Kemudian Yusuf berkata kepada Benyamin, Allah memberkati engkau anakku. Yusuf ingin sekali menunjukkan Kepada saudaranya, Benyamin, Bahwa ia mengasihinya. Ia sudah mau menangis. Dan dia tidak mau dilihat Oleh saudara-saudaranya. Jadi ia berlari ke dalam kamar peribadinya Dan menangis di sana. Yusuf mencuci mukanya. Lalu datang keluar. Ia dapat menguasai dirinya kembali Dan berkata, Sekarang sudah waktunya makan. Para pelayan menyuruh Yusuf Duduk di meja sendirian. Mereka pada meja yang lain tersendiri. Dan orang Mesir di meja yang lain. Orang Mesir percaya bahwa salah Makan bersama dengan orang Ibrani. Saudara-saudara Yusuf duduk di meja di depannya. Mereka duduk teratur. Mulai dari yang tertua Sampai kepada saudara yang termuda. Semua mereka saling memandang. Heran atas apa yang terjadi. Para pelayan mengambil makanan dari meja Yusuf Dan membawanya kepada mereka. Tetapi para pelayan itu Memberikan kepada Benyamin Lima kali lebih banyak Daripada kepada yang lain. Mereka terus makan Dan minum Di sana Bersama Yusuf Hingga mereka hampir mabuk.